Kasus pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat menemui babak baru. Polisi menemukan bukti baru dalam kasus pemberkosaan dan pembunuhan NKS yang dilakukan IS. Kepolores Padang Pariaman, AKBP Ahmad Faisal Amir menyampaikan hal tersebut pada Senin 23 September 2024. Bukti baru tersebut adalah celana dan cangkul yang ditemukan di tempat kejadian perkara. Celana korban ditemukan berjarak 1,5 km dari lokasi korban dikuburkan tersangka. Posisi celana tersangkut di pohon aliran sungai. Berdasarkan keterangan pelaku, celana tersebut ia hanyutkan. AKBP Faisal juga mengungkap asal-usul cangkul yang digunakan tersangka saat mengubur korban. Cangkul tersebut didapat dari pondok kosong di sekitar lokasi. Cangkul tersebut digunakan IS menggali dan menutup lubang untuk menguburkan jenazah korban. Setelah digunakan, IS membawanya pulang dan membuangnya berjarak 400 meter dari lokasi pengeburan. Kalau kamu sampaikan, ini perkembangan dari hasil penyidikan kami. Yang rilis sebelumnya, kami belum bisa menghadirkan dua barang bukti, yaitu yang digunakan oleh pelaku atau pesangka, yaitu cangkul, dan ini satu pakaian yang digunakan oleh korban saat kejadian. Keduanya ditemukan di hari Minggu, tanggal 22 September. Pada saat sore kemarin, petugas menyisir lokasi aliran sungai yang berdasarkan informasi tersangka mereka membuangnya di tempat yang terpisah. Jadi cerana korban ini dibuang di sungai, tersangkut kurang lebih sekitar 1,5. Alhamdulillah kita bisa temukan. Kemudian cangkul ini dibuang di tanggul jarak 400an dari pemakaman untuk arah pulang, dan alhamdulillah benar sesuai dengan keterangan tersangka bahwa ini canggulnya, dan ini yang disampaikan oleh tersangka dan keluarga juga benar seperti itu. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!